Oke, ketemu lagi dengan saya Eko Adi yang dikaji sama Moto Solo Jalan motor pekas yang mencoba terbuka Apa adanya, disini kamu bisa lihat harga ambil jual Harga jual, biaya perbaikan Proses perbaikan motor baru masuk Sampai tadi kita hargai untuk jalanan semua-semua dan semua Oke, tak biasanya ya, kita ini di tempat cuci nya Di bawah, kita akan review ini Sehingga lagi masuk, ada beberapa Vario, Bison, Vario, Beat Deluxe Dan ada beberapa yang lagi di atas Nanti kita review kan satu-satu untuk jalanan semua Oke, jangan lupa subscribe dulu Subscribe, subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa pola akun IG dan TikTok kita Karena kita tiap hari pasti review ini untuk jalanan semua Oke, tetap di negara sesama Moto Solo Referensi harga motor pekas yang terbaran Ayo, Sinau Bareng Oke, ini musim hujan ya Ini ini gombal yang anti kaku-kaku Bisa buat ngelap air Ini jenis micro fiber mas Regan ini memang ingin beli Langsung ke link TikTok kita Langsung pilih di keranjang kuning Regan ini memang ingin Si aktif orang, si aktif mas Oke, kalau makannya bukan kering kaku Nah, kayu ribu Nah, ini enggak Ini anti kaku dan dilap langsung kering ini Murah-muriah, sambungan lap Motor, mobil, HP, keringet Alah, gandu aja oleh mas Oke, langsung kita review kan jenis yang baru masuk Enek Bison Enek Vario Enek Vario Muda Beat Deluxe Dan nanti kita lihat di atas Kayaknya kemarin ada beberapa jenis yang masuk Yang pertama kita Vario review kan ini dulu Vario dulu Ini Vario 125 2015 Ini model Vario 125 Injeksi generasi pertama Dan 125 itu injeksi semua ya Ini generasi pertama Kemarin dapatnya kita itu di harga 11,5 juta Untuk kondisi kita review kan berdetail lagi Ini Ini gombal 5 ngewu Cek di TikTok ya Renjang kuning Kita ingin dulu Ini di stiker semua Cari Kita buka dulu mudah-mudahan Dalamnya itu mulus Mudah-mudahan Gak zonk ya Ini kilometer 80 ribuan Untuk motor tahun 2018 Itu ya Hitung-hitung ya 14 Melakukan 87 tahun Ya standar lah Untuk pemakaian 8 tahun 2012 Pajak baru Mersia bagian infektor Agak sedikit leleh Nanti kita ganti aja Nah Buat temen-temen Nengganti lampu itu Usahakan buatnya sesuai Karena takutnya nanti leleh kayak gini Atau ganti yang led aja Nanti cenderung gak panas Dan untuk kondisi mesin Masih oke Jok masih ori Kunci masih bawaannya Kalau ada kayak gini Nanti kita ripen dulu Dan Honda itu Seperti saya Kekurangannya itu kayak gini Jadi sering kita nemu nih Motor yang bahkan tahun-tahun baru Tahun-tahun nom Itu Mengalami keriput Wah keriput kayak gini Ini karena kepanasan ya 125 cc ya ini 125 cc Tipe CPS 2014 Nanti ready mungkin sekitar 13 ke 14 Itu gumawan Kita buka dulu stikernya Mudah-mudahan dalamnya mulus Gak ada yang zonk Setelah ready kita ripen ulang Kemudian ada Yama Bison Ini Yama Bison 2014 Eh 2013 pembelian 2014 Tapi ticnya 2013 Warna merah Ini kemana dapetnya kita Itu harga 6,5 Dan untuk kondisi Sok depan Ini sealnya Bocor semua Dan kayaknya ini Sealnya udah Mati Lama dipakai motornya Dan shock belakangan Juga mati Nanti kita cek dulu Secara keseluruhan Kalau memang motor ini layak Untuk kita jual ke user Kita jual ke user Tapi kalau gak layak Ya kebetulan kita lempar ke bakul Kalau harga bagusnya itu Mungkin sekitar Harga ambil ya Nah bagus bisa 8 ke 9 Tapi karena ini ya Barangnya ya Sesuai kondisi ya Jadi dimalumi Motor bekas itu Pasti harga sesuai kondisinya Ini kilometer Dapat banyak ini Ini udah Untur semua jetnya Biasanya karena panas bisa Karena ripen juga bisa Bostik rewes Mordok kafe mas Nanti biar di cek dulu Yang mudah-mudahan Mesinnya bagus Yang mesin bagus Tetap kita Restorasi Nah bagus Mungkin nanti Bisa jatuh di harga 9 jutaan Karena ini Pasti Bajar perbaikannya ya Yang pasti Sekok dulu Depan belakang Sama ripen Itu pasti Itu pasti Dan ini mesinnya Masih segel Cuma ini ada Dari Nanti di cek dulu Nanti di cek dulu lah Butuh waktu mungkin 2-3 hari Setelah tahun baru lah Nanti baru kita Restorasi Maha Bison 2013 Oke kita langsung ke unit yang di atas Yuk kita ke atas Wah syat Suara milang Mas Nah Suara Tengis lunas Sudah milang Milang Mas ya Oke Ini selanjutnya ada Virus 125 Ini sudah kita review kemarin Ini yang dapatnya 20.200.000 Kemarin Yang kemarin Lecet sudah kita Ripen Ini yang lecet Dikit Kita ripen Kemudian Sudah ready Ini Nah ini sudah kita ripen Warna putih Ini dapatnya 20.200.000 Dan ini Tipe tertinggi CBS ISS 125 Kita jual Di harga 22.000.000 Bisa Negol Dan bisa Kredit juga DP mulai 3-4 juta Virus 125 CBS ISS Warna putih Untuk yang model ini Barunya sudah keluar Jadi Beli baru Nanti yang model terbaru lagi Dan lebih gede Kayaknya Tipe Standarnya itu Pake kunci Dan yang terbaru itu Tipe yang CBS ISS Itu dah kiles Dan barunya CBS ISS itu Sekarang 25.500.000 Setengah Kalau gak salah Sekitar itulah Untuk kondisi istimewa Kilimanjaro baru 4.000 Tapi daripan dikit Jadi Dibilang istimewa Cuma banget ya Daripan dikit Dibilang dikaklumi Jeneng motor bekas Untuk kredit DP Mulai 3-4 jutaan Pacing belanem ya Cakep ini mas Warna putih Artan baruan Ke bengi Langsung gasri Ini mas Terus ini Lebih deluxe 2020 Bulan 12 Pajak baru ya Ini Kilometer 11.000 Motor istimewa Dan Loh Kunci serp Motor tipu tertinggi Warna hitam Drop 11.000 Kilometer Terus Nah Deluxe itu Klop Ya Ini Dia punya Power outlet Jadi untuk Ngecas HP Dengan tinggal Bawa Caksan mobil itu Terus Caks Di cukup kiri Nih Sama ngecas Ya Joklah Si ori Semua Wah HP ini mas Cakep Ini Ini Dapatnya Dari harga 15,1 Seket Dan Ini harga Normal Mungkin Dibilang Tulas Dibilang 16 Kalian katanya Mulai Hari ini David mulai Tenden lagi Dan Pasokan Ramah Di Tahun Di Bulan Februari Oke Next Kita ke Lanjut Oke Lanjut Ini 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 Yang Tipe Tertinggi 150 CPSISS Special Edition Dan Warna Cakep Mas Nah Nih Warna Itu Hitam Drop Pele Gull Ini Asli Gull Bukan Cecet Ini Kilometer Baru 7 Ribuan Nantai Salah Eh 9 Ribuan Mulus Istimewa Nol Sepet Dan Kemarin Kita Dapat Itu Di Harga Rp22.100 Posisi Pajaknya Off Kita Pajaki Dulu Kunci Masih Dua Ban Depan Belakang Masih Orinya Bahkan Plastik Plastik Anjar Ini Plastik Dari Baru Motor Mulus Banget Dan Ini Dari Kita Jual Rp25.500.000 Rp Akan Mahal Dan Jenengan Itu Tau Harga Barunya Ini Dulu Ini Barunya Cuma Rp25.800.000 Dan Buat Teman Teman Yang Pengen Ini Kita Jadul Ada Tiga Unit Merah Hitam Dan Ini Ini Hitam Lagi Ini Sama 2021 Kilometer Agak Banyak Dikit Ini Rp13.000 Warna Hitam Dop Juga Pelek Gul Juga Sama Special Edition Nah Itu Cakep Banget Kalau Ini Dapatnya Di harga Rp21.200.000 Tapi Pajarnya Off Jatuhnya Rp22.000.000 Lebih Modalnya Rp22.500.000 Ini Dan Ini Nanti Kita Jatuh Di harga Rp25.000.000 Jadi Kita Ada Hitam Hidupnya Dua Kuncinya Masih Dua Semua Menurut saya Ini Salah Satu Vario Yang Modalnya Dan Warna Itu Paling Matching Dan Paling Cakep Mas Menurut Warna Hitam Keyless Masih Dua Semua Terus Full Digital CPSS Jok Masih Ori Ini Kita Jual Jatuh Rp25.000.000 Untuk Jadi DP Mulai Rp4.000.000.000 Mawon Oke Buat Teman Saya Nyari Aerox Ini Aerox Ada Dua Biji Dan Satu Lagi 2021 Tipe New Standard Model New Standard Connected Kita Punya Di Depan 2021 Harganya Cuma Rp25.000.000.000 Dan Ini Ada Tipe ABS Ini Aerham Tipe ABS 2019 Dan 2020 Ini Rp25.000.000.000.000.000.000 Untuk Kilometer Tidak Semua Eh Ini Untuk Motor Umur Empat Tahun Eh Tiga Tahun Tiga Tahun Yang Banyak Dan ini Kilometer Baru Di Angka Rp20.000an, ini Aerox S-A-B-S Keyless 2019-2020 yang eksperintasi sama, warna hitam drop sama ya, warna hitam drop ini juga hitam drop, untuk kondisi bagus semua, kita garansi semua dan Yamaha itu Keyless nya cuma satu ya, kebeda dengan Honda, ya Honda itu dia lahir dengan Keyless 2, kalau Yamaha Keyless nya cuma satu ini kita jual di harga Rp25.000.000an dan Rp26.000.000an untuk kredit DP mulai Rp5.000.000an kalau pengen lebih murah dikit di Yamaha itu ada Lexi nah ini Lexi, ini Lexi 2019 dan 2019, ini yang tipe S Keyless, ini tipe standar terus semua nih mas ya karena sudah kita review semua jendela penasaran dengan jendela disini salah-salah semua, sudah kita review 1 per 1, sebenarnya ada lagi Vario 110 sama Supra cuma ini lagi di Repend dulu nanti setelah ready kita reviewkan lah buat jendela semua oke kalau ada kritik, saran dan pertanyaan langsung aja tulis ke kolom komentar kalau jendela penasaran dengan unit kita per unit-unit jendela tinggal follow akun IG dan TikTok kita kita setiap hari sepiliki unit-unit yang disini ya atau ke Youtube Mokasmania jadi kita Youtubenya ada 2 TikToknya 1 IGnya 1 oke salam sehat dan kuat dari aneh kajian motor solo referensi motor bekas Asia Tenggara dan ayo Sinau Baru look for that look for that